Rapa Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 sudah selesai dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU beberapa waktu lalu. Kini yang ditunggu yakni penetapan calon anggota Dewan terpilih. KPU Denpasar masih menunggu surat dari MK terkait gugatan PHPU yang diregistrasi. Ketua KPU Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraini yang dikonfirmasi selasa 26 Maret mengatakan pihaknya masih menunggu surat dari MK terkait gugatan PHPU. Jika dalam surat tersebut tidak ada gugatan untuk pilih DPRD Denpasar, maka pihaknya akan segera melakukan rapat pleno penetapan calon terpilih. Sebelumnya dalam hasil perolehan suara sebagaimana hasil rekapitulasi hasil pemilu, dipastikan PDIP masih mendominasi perolehan kursi di DPRD Denpasar sebanyak 22 kursi. Sementara Gerindra memperoleh 9 kursi. Jumlah ini menjadikan Gerindra mengalami peningkatan paling tajam. Partai Golkar dipastikan mendapatkan 7 kursi. Disusul PSI 3 kursi, Demokrat 2 kursi dan 1 kursi masing-masing di Rehnastem dan Gelora. Asmara Putra Bali Pos melaporkan.